Sejumlah aktivis yang tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pamekasan melakukan aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk para korban longsor di Pondok Pesantren Anidomiya, Dusun Jepun, Desa Bindang Kejamatan Pasian Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang mengakibatkan enam korban, lima orang santri meninggal dunia, dan satu mengalami patah tulang setelah tertimpa material bangunan asrama pondok akibat diterjam longsor. Penggalangan dana kali ini serentak dilakukan di sejumlah titik di beberapa ruas jalan di Kabupaten Pamekasan serta menyisir sejumlah kantor dan beberapa warung kopi. Penggalangan dana ini dimaksudkan sebagai bentuk rasa kemanusiaan dari para aktivis PMII atas terjadinya musibah yang menimpa keluarga besar Pondok Pesantren Anidomiya di Pondok Pamekasan. Adapun dari hasil penggalangan dana tersebut akan diserahkan langsung oleh perwakilan aktivis PMII Cabang Pamekasan ini kepada pihak Pondok Pesantren yang dihasilkan kembali. Untuk bantuan korban dan psor yang di pakaian kemarin. Targetnya kemana saja penggalangan dana. Untuk wilayah yang dijadikan penggalangan dana di area pemekasan semuanya. Sampai berapa hari targetnya? Kira-kira. Dua hari ini? Iya, dari hari ini sampai besok. Langsung diserahkan ke pihak Pesantren. Seperti yang diberitakan sebelumnya, hujan yang mengguyur kota Pamekasan mengakibatkan Pondok Pesantren Anidomiya Dusun Cepun Desa Bindang Kejamatan Pasean Kabupaten Pamekasan tertimpa longsor. Sehingga mengakibatkan kamar yang ditepati Santriwati tertimbun tanah dan menyebabkan lima orang meninggal dunia dan satu orang mengalami patung tulang. Mohamad Zuhri, Chodiki.